Bapak selalu menekankan bahwa keberhasilan atau kinerja kita itu harus terus ada walaupun pendiri, penerusnya masih sudah tidak ada. Tetapi itu bisa dijalankan ketika kita bisa menjalankan nilai-nilai yang ditanamkan dan itu sesuai dengan perkembangan zaman yang sedang terjadi. Jadi memang itu semua nilai-nilai itu apapun kompleksnya persoalan pada zaman yang sedang terjadi itu bisa kita selesaikan dengan baik. Itu pesan-pesan beliau yang disampaikan pada kita bahkan beliau menyampaikan kompas Gramedia itu ibarat pohon kehidupan. Akarnya akar yang kuat sehingga bisa berdiri yang kokoh. Ranting, cabang, daun, buah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itulah yang ditanamkan oleh Pak Yaakob Utama dengan visi yang begitu luas untuk kita kembangkan bersama. Mas Rusdi ada nilai Pak Yaakob juga yang tentu kita semua ingat untuk memanusiakan manusia. Secara praktik yang Mas Rusdi lihat apa maknanya yang Pak Yaakob tanamkan ini dan bagaimana praktiknya di lingkungan karyawan dan juga kepada hal layak pada umum? Ya, inti dari nilai-nilai yang disampaikan Pak Yaakob adalah soal kemanusiaan. Melihat manusia itu tidak melihat benar dan salah, baik dan buruk, kaya dan miskin, tapi selalu between di antaranya juga. Jadi melihat orang bawah tentunya, kelas bawah, kita tidak melihat kegagalannya, tetapi apa latar belakang mereka menjadi kelas bawah. Bahkan, mohon maaf, dunia prostitusi pun juga kita tidak boleh menyalahkan pekerjaan itu karena ada latar belakang-latar belakang yang meliputi pekerjaan itu sendiri. Jadi Bapak selalu menegaskan soal kemanusiaan itu, kita tidak boleh menjudge orang itu salah benar, lalu menjudge orang itu baik-buruk tentunya, itu mesti dilihat secara komprehensif. Itulah nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan pada kita semua sebagai penyelesaian. Terima kasih telah menonton!